Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas informasi One Piece 998 Yang belum lama, Mimin dapat dari salah satu forum One Piece Pasti sobat bakama sudah tidak sabar Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece 998 Di One Piece 998 Buat penggemar Enel yang rindu ingin melihatnya Kita dapat melihat Enel di cover story One Piece 998 Enel yang begitu santainya mendengar musik sambil berbaring di atas kucing besar yang gemuk Sedangkan kondisi di Onigashima semua orang tidak dapat bersantai-santai Memasuki cerita One Piece 998 Di awali anak buah Kaido yang terkejut melihat pulau Onigashima dapat terbang melayang Mereka masih antara percaya dan tidak percaya Jika kapten mereka memiliki kemampuan untuk mengangkat seluruh pulau Onigashima Mereka semua tetap khawatir Jika tiba-tiba pulau Onigashima terjatuh Kembali ke dalam kastil Di lantai pesta Anak buah Kaido bingung Apakah Marco sekutu atau lawan? Marco yang langsung membakar chopper dengan api birunya Zoro dan Brok terkejut Semua orang yang terinfeksi merasakan api biru dari Marco Salah satu samurai yaitu Bos Owomasa Kembali sadarkan diri setelah terlahap api biru Marco Ternyata api biru yang seharusnya api paling panas Nyatanya nyala api tersebut tidak panas Tetapi membantu memperlambat koorioni Semua itu dijelaskan Marco kepada chopper Tapi Marco juga memberitahu Api birunya hanya membantu menghangatkan tubuh mereka Semua kembali kepada daya tahan orang tersebut Chopper yang mulai mengkondisikan keadaan Dia akan memperbanyak penawar virus Queen tidak tinggal diam Dia kesal kepada Marco yang mulai ikut campur Queen berteriak kepada anak buah Kaido yang berada di bawah Cepat! Ambil penawar itu Mana mungkin mereka akan menyelamatkan musuh Namun Brok melindungi chopper dari anak buah Kaido Chopper yang mulai merasakan api biru Marco Ini sangat hebat! Seharusnya ini dapat membuatku terluka Miyagi, Dr. Ming berwujud kambing dan Tristan Perawat Ming berwujud tupai Memberitahu kepada chopper Bahwa sudah menyelesaikan persiapan untuk memperbanyak penawar virus Marco berbicara kepada Zoro, Robin, dan Brok Marco menawarkan tumpangan untuk membawa mereka semua ke atap Onigashima Ini bukan tempat kalian bertarung Namun Brok mengkhawatirkan chopper yang sedang memperbanyak penawar virus Tapi, para samurai dan bos Yakuza berkata Serahkan semuanya kepada kami Kami akan membantu melindungi chopper dari anak buah Kaido dan Demon Ice Apo yang sebelumnya terluka akibat amukan Zoro Sudah kembali sadar Dia ingin mengambil kembali penawar yang sudah berada di tangan chopper X-Drake tidak mau kehilangan kesempatan ini Dia mengakhiri Apo dengan serangan penuh dari gigitannya dalam mode Alosaurus X-Drake berkata Jika kalian mempercayai ku, percayakan perlindungan tempat ini padaku Kalian dapat pergi ke atas Zoro terkesan dengan sikap X-Drake Kembali lagi ke pembahasan spesies kuno Jika kita hubungkan judul kali ini dengan anggota topi ropa yang berada di medan pertempuran Lagi dan lagi timbul pertanyaan Jenis apa spesies kuno tersebut? Bagaimana kekuatan bertarung dari spesies kuno tersebut? Meralih ke lantai 4 Luffy dan Jinbei menghadapi banyak sekali pasukan Kaido Tapi ada hal aneh dari pasukan Kaido ini Mereka semua seperti manusia kucing Sambil menghadapi pasukan Kaido Jinbei membicarakan Sanji Jinbei berkata Mungkin Sanji merasakan musuh yang tangguh dan pergi untuk menghentikannya Luffy berkata Sepertinya aku harus melatih lebih dalam lagi kein busuku hakim milikku Jinbei juga merasakan bahwa ada banyak musuh kuat di lantai 4 ini Oleh karena itu Jinbei akan membuka jalan untuk Luffy Dan menahan para pasukan Kaido yang ada di lantai 4 ini Pertarungan Tobiro Pem warnai cerita One Piece 998 Salah satunya Sasaki yang memiliki karakter pertahanan dan serangan super kuat Serta didukung pasukan lapis baja yang menjadi anak buahnya Sasaki sangat cocok dengan hewan purba Trichiraptop Atau leluhur badak Frankie Shogun akan mulai bertarung dengan Sasaki Yang menunjukkan kekuatan pengguna Trichiraptop Zohan Modaryu Ryunomi Selain itu di lantai 3 Ada Black Maria Seorang wanita yang menjebak mangsa dengan menyebarkan jaringnya Hal ini dialami oleh Sanji Jika dilihat dari karakternya Black Maria cocok dengan hewan purba jenis laba-laba yaitu Rosa Megale Grau Fugeli Sanji yang sudah terjebak Black Maria mencoba melarikan diri Black Maria yang merupakan pengguna zoan model Kumo Kumonomi Kumo berarti laba-laba Mengejar Sanji tepat di belakangnya Sanji sulit untuk melarikan diri tanpa kekuatan menghilang dari Ridesuit German 66 Sanji kembali lagi terkepung oleh para wanita yang menyerupai wujud ular Mereka adalah anak buah Black Maria Sedangkan Black Maria tergantung terbalik layaknya Spider Woman Dari langit-langit lantai 3 dalam wujud zoannya Jika kita gambarkan wujud Black Maria sekarang ini Tubuh bagian atasnya masih seperti manusia Tetapi tubuh bagian bawahnya adalah laba-laba yang sedang tersenyum meneteskan air liurnya Lagi dan lagi Timbul pertanyaan Apakah benar yang dimakan Black Maria adalah buah iblis dan bukan buah smile Karena bentuk zoan Black Maria menyerupai bentuk zoan model buah smile Sanji mulai melihat sekelilingnya Dia bertanya Apakah aku ada di surga? Karena Sanji hanya melihat wanita di ruangan itu Sanji yang seorang pencinta wanita Dia tidak bisa bertarung melawan para wanita Ini adalah prinsip Sanji Jalan satu-satunya hanya berharap pada teknologi Germa 66 Untuk melarikan diri Kembali ke tempat Zinbe Zinbe yang sampai di Neko Cafe Apakah dia akan memesan secangkir kopi? Tentu saja tidak Di sana terdapat kucing besar dan kelompoknya yang berbicara Berhenti menyakiti anak buahku Ternyata pasukan kucing yang dilawan Zinbe adalah anak buah Huhu Jika dilihat dari karakter Huhu dan kelompoknya yang terdiri dari manusia kucing Hewan perba yang cocok untuk Huhu adalah Cyberto Huhu yang merupakan pengguna zoan model Neko Nekonomi Akan menahan Zinbe dalam wujud Cyberto Huhu yang menyebut Zinbe mantan si Cibukai Zinbe berkata dengan bangga Aku adalah jurumu di Bajakau Topi Jerami sekarang ini Huhu menjawab Oh maaf Soal itu Hanya saja aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu Saat dirimu masih menjadi si Cibukai Zinbe berkata Huhu Saya ingin tahu Apakah saya mengenalmu Andai saya bisa melihat wajah aslimu Huhu berkata Hehehe Aku tidak bisa mengizinkanmu melihatnya Di lain tempat Dua dinosaurus bersaudara Ulti dan Pegwan menerobos tembok dalam wujud zoannya Mereka sangat kesal kepada Nami dan Gat Usop Ulti ingin membetulkan kepalanya ke kepala Nami Hihi Maru Babon teman Otama sudah dikalahkan Beralih ke tempat lain Tidak ketinggalan Yamato yang belum diketahui sosok Zoan miliknya Selain itu Yamato akan berbicara dan mengakhiri One Piece Chapter 998 Lagi dan lagi Kita dibuat bertanya-tanya Apa yang akan dibicarakan Yamato? Apa ada hubungannya dengan kondisi Onigashima yang sedang terbang menuju pusat Wanokuni? Yamato, Momonosuke serta Shinobu yang bersembunyi di dalam gudang Onigashima Momonosuke melihat patung naga besar yang rusak Wajah naga itu berubah bentuk seolah-olah telah ditinju oleh sesuatu yang panas Momonosuke bertanya tentang patung itu Yamato menjelaskan bahwa patung itu dulunya ditempatkan di pintu masuk pulau Onigashima Tetapi temannya menghancurkannya Sehingga dibuang di sini Momonosuke berkata Temanmu? Yamato berkata Iya, seseorang pria datang beberapa tahun yang lalu untuk membunuh ayahku Di akhir pembicaraan Yamato terlihat siluet sosok Ace di tinju api Info terakhir dari semua info yang diberikan di One Piece Chapter 998 Chapter selanjutnya Tidak ada libur Gaspol Sampai Chapter Seribu Pertarungan Samurai dan Majakulut menjadi tambah tegang dan semakin seru saja untuk dinanti Kejutan yang diberikan di One Piece 998 Akankah membuat para nakama terkejut? Menuju Chapter Seribu Pasti akan bertambah seru dan banyak sekali kejutan Membuat pembaca manga One Piece menjadi tidak sabar Untuk menunggu rilis manga One Piece Sekian dulu pembahasan singkat One Piece 998 Silahkan pantengin terus channel ini untuk mendapatkan info lebih lanjut dari One Piece 998 Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini Jika Sobat Nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya Dengan cara Like, Subscribe, dan Share video ini Buat Sobat Nakama yang memiliki IMO Teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam Nakama Salam One Piece Bye 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 Bye